Wuhh, sempurna sekali ya Modal 100 ribu ya Kita bisa makan mungkin buat 3 sampai dengan 40 harga Ini gue udah pindahin di mangkok ya Mangkok ukuran besar juga Dan ini lebihnya masih sepanci penuh ini ya Ayam, jagung dengan sopnya Hmm Halo semuanya sahabat Koko Kuliner Jumpa lagi sama gue Widiam Semoga sahabat Koko Kuliner semuanya Dalam keadaan yang baik dan sehat Hari ini kita ketemu lagi di dapur restoran Gue pengen nge-share Salah satu resep converting untuk keluarga Chinese ya Dimana sebentar lagi kita bakal merayakan Imlek nih Buat teman-teman Chinese atau etnis Kionghoa ya Yang ada di Indonesia Seluruh dunia ya Akan merayakan tahun baru Imlek Atau tahun baru Cina Gue bakal nge-share resep yang Kosnya murah Bisa makan sekeluarga besar ya Chinese corn soup ya Spesial Chinese corn soup ala gue Bakal gue share Budgetnya murah meriah Bisa dimakan sekeluarga Nggak habis-habis Oke langsung aja kita Lihat ya bahan-bahannya teman-teman Yang pertama disini gue ada jagung manis Ya jagung manis ini Gue pake 1 kilo ya Yang fresh Terus 2 butir telur Ayam dadah setengah kilo Terus disini ada Rempah-rempah udah gue persiapkan ya Ada kayu manis kurang lebih Dua ruas jari Dua-dua seperti ini ya Terus ada daun bawang Bunga lawang atau peka ya Kurang lebih satu jumput aja Bombay 1 butir Bawang putih ini kurang lebih 50 gram Nah untuk teknik pembuatannya nanti gampang ya Terus budgetnya ya Jagung lu tadi beli berapa lagi 1 kilo jagung 15 ribu 2 butir telur Anggap aja 8 ribu Berarti berapa? 23 23 ayam 25 ribu 48 Sama air Ongkos masak segala macem Ya ini Kita buletin aja 100 ribu ya Bisa makan sekeluarga Kalau misalkan beli Corn soup di Chinese food Biasanya 1 mangkok Bisa sharing berdua Itu harganya Around 50 ribuan ke atas ya Jadi ini pasti jauh-jauh lebih murah Oke Kalau mau lebih cantik lagi Jagungnya Bisa pake jagung kaleng Karena dia udah dipipil Dan hasilnya bagus Kalau ini Karena gue pengen ngasih liat Yang versi ekonomisnya Makanya disini gue pake jagung fresh Tapi rasa mah Gak beda jauh Cuman looksnya aja Yang kurang cantik ya teman-teman Jagungnya bakal kita pipil Belah dua dulu Biar gak bahaya Satu kilo jagung ya Ternyata setelah kita pipil Dapetnya banyak juga teman-teman ya Kalau kita pake Jagung kaleng itu Biasanya Satu kaleng aja Harganya 20-30 ribuan Isinya juga gak banyak-banyak banget ya Ternyata ini cuman 15 ribuan Kita bisa dapet segini Ini mah Gue jamin rasanya bakal Rich banget nih jagungnya ya Oke jagung kita udah dapet Sekarang telur Kita pecahin Dua putir Nah ini nanti bakal jadi finishing tatsa Biar keliatan kayak Apa namanya Kayak Sirip-sirip ikat yu Boong-boongan gitu ya Teman-teman ya Terus ini ada Ayam ya Ayam bakal kita potong Kotak-kotak Sangat kecil ya Kalau yang otentik itu Biasanya disuir-suir Jadi kecil banget gitu ya Cuman terlalu ribet Ini bakal kita potong Kotak-kotak kecil aja Kita fillet dulu Oke Sudah kita fillet Sekarang kita potong Memanjang Seperti ini Nah Kecil-kecil aja Nah udah selesai ya Oke Kita udah dapetin semua bahan Yang kita perlukan Untuk bikin soup Chinese Jagung kita Atau Chinese corn soup ya Ada rempah-rempah Ada telur Ada ayam Kita potong-kotak-kotak Sama ada jagung Yang udah kita pipil ya Kurang lebih seperti ini Teman-teman semuanya Sekarang kita lanjut Yuk ke Kompor Buat nilasain Menu kita hari ini Let's go Oke teman-teman kita udah ada di depan kuali Kita bakal langsung aja Njelesain menu kita hari ini Yang pertama kita bakal Melakukan proses rebus-rebusan dulu ya Nah kalau teman-teman pakai Jagungnya yang Kalengan Ya gak perlu direbus ya Karena gue pakai yang muntah Gue juga Ya istilahnya ini mau nyuci aja sih Buat Apa namanya Yang pertama pastinya ngematengin Yang kedua Gue ngebuang kotoran yang ada di jagungnya Makanya ini bakal gue rebus dulu Sebentar aja Oke jagungnya udah berubah warna Dan teman-teman juga bisa lihat ya Warna dari air kita berubah kan Terus juga ada busa-busanya sedikit Ya ini tandanya Memang jagungnya ada sedikit kotoran ya Oke ini langsung kita angkat Uh banyak banget dapetnya Kita buang airnya Nah yang kedua Kita bakal ngerebus si ayamnya Setengah mateng aja Setengah mateng Bener-bener setengah mateng Air udah masuk Lalu kita masukin ayamnya ya Ya ini kita rebus kayak gini aja Nggak nyampe 1 menit teman-teman ya Buat matengin si ayamnya aja Eh sorry buka matengin Ngebuang si amisnya ya Jadi for sure si kaldu ayamnya juga pun masih ada ya Nah teman-teman bisa lihat ya potongan ayamnya bener-bener kecil banget Ya udah selesai kita prepare bahan-bahan yang kita butuhin ya Sekarang langsung Kita masak Ini minyak udah masuk ke kuali Kita masukin semua ya Semua rempah-rempah yang udah kita siapin ya Ada bawang putih, daun bawang Ada bunga lawang Terus ada kayu manis Ada bombay ya Semua kita langsung masukin Hmm wangi mantap Ini udah wangi banget Yang penting pastikan bawang putihnya mateng dengan sempurna ya teman-teman Terus api juga dilihat-lihat Jangan sampai kebesaran Karena nanti bakal justru nimpulin aroma languk Kalau bawang putihnya enggak mateng Terus kita rebus ya Oke kita langsung masukin air ya Air kita pakai kurang lebih 3 liter teman-teman semuanya Hmm ini kita bikin versi simple ya teman-teman ya Kalau mau bikin versi yang bener-bener autentik banget Itu bisa aja teman-teman bikin kaldu dulu ya Bikin kaldu terus disaring rempahnya Diambil airnya Terus baru dibuat dengan teknik yang sama Seperti ini Intinya sih pakai kaldu atau pakai air biasa ya Kalau disini kan gue pakai air biasa Main cepet cuma main di Rempah-rempah aja gitu ya Jadi Kalau ini mau kita bikin kaldu Prosesnya cukup panjang Jadi ini kita masak dulu sekitar setengah jam Jadi aromanya udah dapet Baru kita saring ya Tapi kalau kita mau main cepet ya kayak gini aja nih Nah ini udah kita masak Rempah udah masuk ya Langsung kita masukin semua bahan yang udah kita prepare teman-teman Ya ada ayam Terus selanjutnya Jagung Oh cantiknya Nah dari sini kita tinggal masukin Seasoning ya Chicken powder Kita coba masukin 4 sendok teh dulu Itu ada mecinnya 2 sendok teh Gula kita udah gak perlu pakai Karena disini kita pakai jagung manis Pastinya udah ada sedikit rasa manis ya Saus tiram Oke kurang lebih 3 sendok teh Eh 3 sendok makan sorry Kita aduk-aduk Masukin minyak wijen Kecap ikan Mantap Nah ini kita masak dulu Kita biarin mendidih Ya karena gue mau keluarin ini busa-busanya nih Teman-teman bisa lihat ya Ini keluar busa Nah ini nanti bakal kita skimming Atau kita buang kotorannya Baru nanti bakal kita finishing Ya teman-teman semuanya Ini udah kita masak Udah bersih ya Tadi udah kita skimming Dan membutuhkan Cukup banyak waktu ya Pokoknya intinya sampai clean aja Nah ini udah clean nih Kaldu kita Seperti yang teman-teman lihat Nah sekarang proses Selanjutnya Api kita bikin medium Ya jangan sampai dia adem ya Tapi medium Oke Ini kita punya telur Masang api kentik loh Lihat Oke Sudah selesai Ini telur ya Seperti ini Kita kocok lepas 2 putir Terus dengan suhu api Medium ya Yang pasti sopnya juga masih panas Ini langsung kita Turunin ya Kita drop eggs nya ya Tuh Kalau bisa lihat Sudah mulai ngebentuk Iya cantik banget Oke mantap Nah tuh Ngebentuk kan Cantik Sekali Nah teman-teman Seperti ini kurang lebih Cantik banget ya Sop kita Sekarang kita bakal cobain dulu Wow Ini rasanya pas banget ya Atau namanya Gue seasoning nya by feeling aja Tapi ini rasanya langsung kena banget ya Intinya cuma pakai Chicken powder Atau kaldu ya Atau speak seasoning Terus pakai mecin Terus pakai Kecap ikan Minyak wijen Sama saus tiram Wah ini udah Enak banget rasanya Oke Ini kalau kotorannya naik Boleh di skimming lagi Karena ini kita didihin lagi ya Nah Bapak Skim aja Biar benar-benar bersih Kaldunya Enak jadi dilihat Benar-benar kayak di Restoran Authentic Chinese Food gitu ya Oke Nah udah kayak gini Kita masukin pengental teman-teman Ini sop nya bakal kita bikin Benar-benar kental sekali ya Oke ini langsung kita masukin Pengental nya ya Ya pelan-pelan masukin ya teman-teman ya Gak usah terburu-buru Pokoknya ini kental banget Tapi jangan sampai kayak Apa namanya Bubur sum-sum juga ya Pokoknya segedar kental Pekat aja gitu Wuhh Sempurna sekali ya Nah ini kita tambahin Larusan maizena tadi cukup banyak Langkah baiknya kita coba lagi Biar benar-benar Rasanya benar-benar Enak banget Turun sedikit rasanya Kita adjustment lagi Kecap ikan Minyak hujan Iya Dan Chicken powder Satu sendok teh Wow mantap banget Oke teman-teman ya Kurang lebih seperti ini Chinese corn soup kita udah jadi Ini udah bisa langsung kita santap ya Bikinnya mudah banget teman-teman Gak sampai setengah jam Bisa makan ke keluarga Oke gue bakal pindahin dulu Ke mangkok kita bakal cicipin bareng-bareng Let's go Oke sahabat koko kliner semuanya Udah beres nih ya Chinese corn soup kita teman-teman Model 100 ribu ya Model 100 ribu Kita bisa makan mungkin Buat 3 sampai dengan 4 keluarga Ini gue udah pindahin Di mangkok ya Mangkok ukuran besar juga Dan ini Lebihnya masih Sepanci penuh ini Dan ini isiannya full Banget teman-teman Isiannya banyak banget ya Nah Kalau teman-teman Beli di Chinese restaurant Biasanya dia pakai mangkok Ya paling ukuran 1 liter Terus dikasih mangkok-mangkok kecil ya Untuk sharing Ya kan Nah itu harganya 50 ribu up Bayangin aja teman-teman ya Dengan bikin sendiri Kita bisa dapetin Lebih murah Dan lebih banyak Pastinya Oke Langsung aja Gue cobain nih Tadi kita baru Nyobain kaldunya doang Wow Ini sih bopil ya Oke Ayam Jagung Dengan sopnya Rasin Gurih Ada rasa manis Pokoknya ini rasanya Enak banget Oriental sekali Wow Sudahlah Intinya bikinnya Gampang banget Silahkan di-re-cook Di rumah masing-masing Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk di-re-cook Ini adalah Menu Makanan Murah Bisa Dimakan Satu Kampung Sampai jumpa lagi Kita di video dan episode berikutnya Sehat selalu Tuhan berkati Bye Sub indo by broth3rmax